Bertempat di Pondok Pesantren Anur, Kecamatan Bunga Raya, MUI Kebupaten Siak menggelar rapat koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Siak. Dengan mengangkat tema, MUI hadir di tengah-tengah umat untuk memberikan solusi berdasarkan syariat. Kegiatan tersebut turut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza. Di awal sembutannya, Wakil Bupati Siak Husni Merza turut mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan rakor ini. Sehingga ia juga dapat menjalin silaturahmi bersama seluruh pengurus MUI Kebupaten Siak. Berbagai hal penting lainnya turut dibahas berkenaan dengan perkembangan di bidang keagamaan pada Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Siak. Husni Merza berharap ke depan agar MUI bisa menjadi yang terbaik serta dapat menyelesaikan kendala-kendala dalam setiap permasalahan di bidang keagamaan. Yang pertama, saya mengapresiasi keselamatan pribadi dan pendidikan keagamaan siak. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan pergiatan seperti ini. Bahkan harapan kami minimal, kalau bisa, perperibulan adalah pertemuan seperti ini. semasa mungkin kemungkinan Pak G.H.I.M. ini. Sehingga tercipta selaturahmi antara ulama-ulama yang ada di Kebupaten Siak. Karena banyak saya tengok fenomena yang juga kadang-kadang kita miris melihatnya, itu fenomena di mana antara ulama saling menjatuhkan. Nah, ini yang mungkin patut menjadi perhatian bagi kita semua. Sementara itu, Ketua Umum MUI Kebupaten Siak Kiai Haji Ahmad Muhaymin S.H.G. mengharapkan agar pertemuan yang dilaksanakan hari ini bisa membahas berbagai permasalahan yang menjadi isu utama sesuai fatwa MUI No. 7 Tahun 2021, serta menjadi salah satu tugas dari MUI Kebupaten Siak, yakni dapat menjaga dan merawat uhkuwa islamia dan uhkuwa watania. Ya, sesuai dengan tema, mereka akan rekomen terhubung masalah daistimah. Istimah ulama ulama 7 Tahun 2021. Sudah lama sebenarnya mau di, apa, tindak lanjuti untuk disosialisasikan, cuman karena keterbatasan dan waktunya baru sekarang. Ya, mudah-mudahan dengan terlaksana ini nanti apa yang diharapkan dari Komisi Fatwa itu bisa dibahas, bisa dipahami, dan nanti bisa disampaikan kepada masyarakat dan tentu diamalkan. Jadi ada tindak istimah, masalah dasar-dasar negara, ada masalah fikir, komputer, apa, kom, fikir, 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 fikir ini, eh, yang kinian, kumsar ilah, termasuk masalah korek-korek reading, masalah, bukan namanya, game online itu. Sekarang itu kan banyak ambil jalan pintas cari, apa, rezeki dengan cari jalan pintas. Sementara itu, sebagian kuat baik, mengatakan tidak pun. Tim Liputan mengabarkan.